Kami tidak lupa akan menampilkan selama ini karena tadi yang dituduhkan adalah Panji Gumilang apa sebetulnya respons Panji Gumilang, pendiri pondok pesantren Al-Zaitun terkait dengan tudingan-tudingan. Panji Gumilang membantah bahwa tudingan yang menyebut dirinya ini terafiliasi dengan Organisasi Negara Islam Indonesia dan diketahui hasil penelitian Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 sebetulnya sudah mengungkap ada penyimpangan dalam pemahaman agama di Pompas Al-Zaitun. Salah satunya adalah indikasi keterkaitan Al-Zaitun dengan gerakan NII KW9. Kita simak pernyataan yang berikut ini. Pada tahun 1962 yang menamakan diri Negara Islam Indonesia telah berhenti. Pimpinannya menyerah, mempertanggungjawabkan dan menginstruksikan pada seluruh anak buahnya kembali kepada Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu adalah negara NKRI yang berdasar Pancasila yang berundang-undang dasar 1945 yang binika tunggal Ika selesai Seperti halnya Komunis selesai Seperti halnya PRRI Permesta selesai Maka anak PRRI pun boleh tampil anak Permesta pun boleh tampil anak Komunis pun boleh tampil dalam kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila berundang-undang dasar 45 dan binika tunggal Ika Mengapa harus dihidupkan kembali? Ini sudah 25 tahun Azaitun ini Kedaluarsa usah kalau mengungkit-ngungkit itu terima kasih